Intro Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu Disini ingin memberikan semua informasi serta sedikit review mengenai Tokusatsu Indie dari Jepang Yang menurut film Tokusatsu ini sangatlah keren dan patut kalian tonton Dan bila kalian tau, film Tokusatsu ini itu semuanya direkam menggunakan iPhone Tokusatsu Indie ini itu bernama film Tokusatsu Org Sebelum A lanjutkan bahasannya, A ingatkan kepada kalian semua untuk menonton bahasan video ini dari awal sampai selesai Agar kalian semua tidak ketinggalan informasi dan bahasan serta review A mengenai film Tokusatsu Org ini Org adalah produksi Tokusatsu independen yang bila kalian tau semua film ini itu diambil hanya menggunakan iPhone Biasanya sebuah film atau proyekan seris Indie Tokusatsu Mau itu profesional ataupun non-profesional Itu semua adegannya diambil menggunakan sebuah kamera profesional Seperti kamera mirrorless, DSLR ataupun kamera yang benar-benar khusus untuk film Tapi film di Org ini itu semua adegannya direkam hanya menggunakan iPhone Mungkin dari kalian bertanya, kenapa mereka menggunakan iPhone? Menurut laporan wawancara interview yang aku tip dari situs Tokusatsu Network Mereka ternyata punya alasan sendiri dan sangat masuk akal Alasannya karena mereka tidak memiliki uang atau budget yang besar untuk membeli kamera profesional Lantas mereka disini memutuskan untuk menggunakan sebuah iPhone yang dimana ternyata Setiap kru ataupun para pemain yang terlibat di film ini Mereka semua mempunyai iPhone Dan sedikit fakta menarik juga bahwa memang hampir seluruh masyarakat Jepang disana Mereka semua mempunyai iPhone di kantong mereka Untuk tentunya sebagai alat komunikasi serta sebagai alat untuk melakukan hal-hal aktivitas sehari-hari mereka Jadi wajar sekali bila kru atau pemain di film Ark ini mereka semua memiliki iPhone Selain alasan tersebut, ada satu lagi alasan mereka menggunakan iPhone ini Mereka berpikir bahwa tidak ada sepertinya sebuah film atau seri Tokusatsu Indie yang semuanya diproduksi dengan menggunakan iPhone Jadi bisa dibilang film Ark ini merupakan film Tokusatsu Indie pertama yang semuanya direkam menggunakan iPhone Tentunya ini menjadi suatu hal yang sangatlah menjual serta menjadi keunikan yang khas hanya dimiliki film ini Bagi semua orang terkhusus A ketika pertama kali melihat desain dua hero Ark ini Entah kenapa Ark yang berwarna kuning ini mengingatkan A dengan gaun Serta Ark yang berwarna merah ini mengingatkan A dengan jurat Kapan atau bagaimana proyek Ark ini dimulai? Proyek Ark ini katanya dimulai pada musim panas di tahun 2020 Ketika produser dari Ark yaitu Somamuto serta Yasunari Sukagoshi itu bertemu Awalnya ini hanya sesuatu yang dilakukan untuk bersenang-senang Tapi lama-kelamaan proyek Ark benar-benar mulai ditingkatkan kualitasnya Dan mulai direncanakan untuk dibuat menjadi sebuah film Tokusatsu berdurasi 45 menit Yang tentunya bisa ditonton oleh banyak orang Dan bila kalian tahu film ini itu diproduksi dengan melibatkan sekitar 30 orang kru Tentunya dalam pembuatan film Ark ini Ada banyak sekali tantangan terbesar yang para kru film Ark ini itu lewati Seperti contohnya para kru yang memang mempunyai kesembukannya masing-masing Seperti contoh kerjaan dan lain sebagainya Jadi selama proses merekam atau syuting film ini Itu semuanya dishoot atau direkam ketika para kru atau para pemain ini sedang libur kerja Jadi film Tokusatsu Ark ini membawakan sebuah premis yang seperti apa sih Premis Ark ini menceritakan seorang pria bernama Takumi Kijima yang dia adalah seorang mahasiswa seni Yang menutup hatinya setelah kehilangan kedua orang tuanya Suatu hari seorang penyihir muncul di hadapannya dan menganugerahkan kepada Takumi sebuah batu Ark Sebuah benda yang memberikan penggunanya kekuatan untuk melihat masa depan Dalam satu penglihatan Takumi melihat teman masa kecilnya Nozomi Shirai dibunuh oleh seorang makhluk merah misterius bernama Gom Untuk mencegah masa depan seperti itu terjadi Takumi berubah menjadi Ark untuk melawan Gom dan melindungi Nozomi Dan di hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Film Tokusatsu in the Org yang berdurasi 45 menit ini telah resmi ditayangkan di Youtube Jadi bagi teman-teman yang pengen nonton film Tokusatsu ini silahkan langsung saja capcus ke link deskripsi Youtube di bawah Kabar bahagia juga ya bahwa film ini sudah dilengkapi subtitle Indonesia Jadi bagi kalian tentunya ya jangan khawatir apabila kalian tidak paham dengan percakapan di film ini Sudah ada subtitle Indonesia nya Jadi kalian tinggal duduk manis dan tinggal nikmati sajian film Tokusatsu in the Org ini dari awal sampai selesai Yang menurutkan film Org ini beneran keren banget untuk sebuah skala film Tokusatsu ini dari Jepang sana Ada 5 pemain utama yang terlibat di film ini Ada Org e.k. Takumikijima yang diperankan oleh Shota Shihikawa Ryo Domon yang diperankan oleh Taiko Nozomi Shirai yang diperankan oleh Kanon Hona Ranai Sang penyihir yang diperankan oleh Sekiguchi Hidemi Yumi Domon yang diperankan oleh Chihiro Tashiro Serta ada suite akturnya sendiri dari Org yang diperankan oleh Kouki Hirai Suite aktur Goom yang diperankan oleh Yuki Kawai Serta si boneka terbang yang disuarakan oleh Minami Kabayama Jadi itulah dia teman-teman sedikit bahasan atau informasi singkat mengenai film Tokusatsu Org ini Sekarang disini akan sedikit memberikan review terhadap film Tokusatsu Org Yang berdurasi 45 menit ini dan tentunya review singkat ini beneran non-spoiler Film Tokusatsu Org ini menurut saya secara action koreografi itu beneran keren banget Beneran suka sekali dimana ada beberapa adegan fighting dari Org vs Gom ini Itu bener-bener dibuat dengan sangat rapih dan bener-bener keren untuk sebuah adegan fighting Bahkan A bisa melihat ada beberapa adegan fighting yang dimana mereka menggunakan semacam properti bangunan serta ledakan untuk menambahkan intense ketika mereka berdua bertarung Adegan fighting Takumi serta Ryo pun juga bener-bener keren banget pengemasannya Padahal A baru ingat film ini itu direkam menggunakan iPhone Tapi mereka bener-bener tidak main-main untuk merekam shoot adegan fighting di film ini Untuk color gradingnya dan cinematic looknya A acungi dua jempol Mereka bener-bener bisa membuat color grading yang pas dan tidak lebay Untuk sekala sebuah film Tokusatsu terlebih film Tokusatsu action Dan cinematic looknya juga sangat keren banget dikemas di beberapa adegan Masalah dialog serta acting Nah ini yang paling penting dan menjadi hal yang sering kita perhatikan Acting para pemain serta dialog yang mereka ucapkan di sepanjang film ini menurut A sangatlah pas dan bagus Alias tidak kaku dan cringe Benar-benar ya menurut A setiap dialog para pemain ini dibuat sangat mengalir sekali dan tidak terasa dipaksakan Bagus pokoknya Untuk alur ceritanya sendiri menurut A Alur ceritanya memang tipikal cerita Tokusatsu yang sering kita lihat Tapi menurut A alur cerita dari film Org benar-benar bagus dan sangatlah mudah untuk kita pahami dari awal sampai akhir Soundtracknya sendiri gila sih menurut A Soundtracknya mereka pakai benar-benar pas Dan malahan soundtrack serta lagu-lagu yang mereka gunakan di film ini Itu semua benar-benar hasil karya ciptaan tim produksi Org sendiri Particle effects dan VFX yang dikemas di film ini menurut A cukup pas dan keren Pokoknya pas secara proporsi penempatannya sendiri Jadi overall menurut A film Tokusatsu Indie Org yang berdurasi 45 menit ini benar-benar worth it ditonton menurut A pribadi Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang penasaran akan Tokusatsu film Indie bernama Org ini silahkan langsung saja klik link YouTube deskripsi di bawah ini ya teman-teman Jadi teman-teman bisa langsung saksikan film ini dari awal sampai akhir Jadi itulah dia teman-teman video bahasan serta review singkat A dari Tokusatsu Indie Org ini Gimana menurut kalian semua pendapatnya akan Tokusatsu Indie Org ini yang semua adegannya itu dishoot dan direkam menggunakan iPhone Baiklah kalau begitu teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Kalau begitu apa pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya